dapat ini buat nasi lewat bukan nasi lewat tepes ikan kenapa kau ambil jantung hatiku karena ini ada cowok adut guys ini cowok jimluk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya apa kabar selamat datang kembali di channel Rijal Musyapir hari ini hari yang sangat mengasihkan karena saya menemukan sebuah perkebunan yang sangat hijau biasa saya lihat gunung batu dan pandus disini sangat menghijau jadi saya akan eksplor perkebunan ini bareng teman-teman ada Mas Awi dari Mekah Pak Jaya, Kang Abu dan juga teman-teman yang lain jadi buat kalian yang ingin tahu silahkan simak terus video ini sampai selesai dan seperti biasa bantu saya dengan cara mensubscribe vlog ini bagi yang belum ditunggu juga like, komen, dan share nah ternyata disini juga ada kambing ya tuh banyak banget ini di dalam perkebunannya ya teman-teman kalau ini kambing apa mbe bedalah kambing sama domba kan beda ini kambing tuh kambingnya kayak gini ya kalau di Arab Saudi ini hutannya teman-teman Masya Allah Tabarakallah dan disini ada penjaganya ya yuh ini buah ya ya Allah masuk kesini tuh beda banget ini masuk kesini kayak kita pindah ke alam lain ya setelah gunung bebatuan tuh ada suara air juga Masya Allah rimun banget ini buah tin luar biasa bener-bener ini tersembunyi ya ini lemon ya wah ada cowok adut guys ini cowok jimluk ini pisang apa ini ya pisang raja ya Masya Allah Tabarakallah di sana ada anjing ini anjingnya kalah gak biasanya gonggong doang sih anjing kebun itu gak gugit takutnya anjing penunggu pisang iya wah tuh ada ubi juga ya ini pepaya ini kita ganti diunisnya jadi pohon awis ya Allah ini ubi rambat ubi rambat ubi jalar iya ubi jalar iya kan merambat menjalar ini tapi buah manganya belum belum itu ya uh anjingnya gede banget oi kelihatan gak ini belum musim ya kalau musim ini berbuah ya Masya Allah Tabarakallah gak nyangka saya udah gak berasa diharap ya iya dan cuacanya juga bener pohonan itu sangat ini ya adem dan memang ya kayak gini cuacanya pun kalau masuk sini udah masuk kayak ke alam lain gitu dari gunung batu gersang tandus coba kesini tuh teman-teman lihat ini rindang gila ini luas banget ya nah ini mah udah agak besar nih pisangnya ini pisang ambon ini kalau di kita ya cuman kan belum matang ini yuh udahlah nanti kita explore ini semua sampai mana saya bisa nembus ini ke dalam hutan sana ya pokoknya ikut terus teman-teman kita lanjut ya teman-teman explore lagi eh burung burung eh bagus burungnya kelihatan gak tuh eh nah ini pohon tin ya teman-teman oh ini lagi pembaruan ya ini bedogol ini ya pisang ini dicabutin ya teman-teman tuh oh ini ditanamin yang baru lagi ya tuh emang disini pisang banyak banget tuh sebelah sana juga Masya Allah tuh ini juga pisang semua ini ini kayaknya digual ke kota ya bandar pisang siapa nih bandar pisang biasanya sama kelapa kalau di kita banyak burung teman-teman uh luar biasa ya ha maafisauer ha oh ini dibakar ya dan ini sudah ke ujung ya teman-teman saya kesana takut takutnya ada ular ini kebanyakan disini pohon nangka eh nangka pohon pisang sama apel ya eh apel lagi sudah error memang enggak memang enggak tuh disini lihat Masya Allah ini jeruk ya gak nyangka ya teman-teman saya pribadi aja gak nyangka loh mungkin teman-teman aja gak nyangka kalau di Arab Saudi ada yang kebun kayak gini ya ini udah kayak di kita beneran dan memang di daya ini banyak sumber air ya teman-teman makanya cocok lah kalau bertanam disini ya dan ini sangat jauh banget dari kota ya sekitar seratusan kilo lebih tuh disini eh ada ayam ini ada ayam teman-teman banyak ayam ker 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 oh bosong tuh ini ayam kampung ya tuh kelihatan gak eh malah lari lagi kamu gak mau masuk video saya tuh ini banyak ayam itu dan disini juga dijadikan tempat wisata ya teman-teman buat yang mau kesini diperbolehkan ya coba kita memasuki wilayah yang sangat rimbun mudah-mudahan tidak ada ular takutnya disini ularnya ular tanah ya uh rimbun banget ini pisang semua biasanya kalau di tempat-tempat pisang gini ada penunggunya ya kalau di kita tapi disini mah enggak ada lah gila ini kayak kebun di belakang saya teman-teman nih di sayur ini enak nih jantung kalau di saya itu jantung disebutnya ini belum musim buah ya ini tin aja belum berbuah ini oh sudah nih berbuah teman-teman nah ini nih nah pohon tin itu kayak gini ya dan buahnya ini kalau mudanya seperti ini masih hijau ya dan biasanya ada tin hijau tin ungu nih karena ini masih muda enggak tahu yang mana nih tapi enggak jauh beda kayak gini nah yang belum tahu buah tin apa dan pohon tin itu seperti ini teman-teman tuh mirip-mirip apa gitu ya kalau di kita nih nah luar biasa ya dan banyak ilalang di sini juga pokoknya udah kayak di kita ini serius ini ada yang bawa-bawa bel juga ya bisa ke dalam luar biasa huuuuh anginnya sepoy-sepoy enak banget oh ini nih ini udah gede-gede oh ya ini kalau ini udah kelihatan ini yang Tin yang warna Hijau ya Bukan yang ungu ini ya Tuh Ini udah kuning-kuning Kalau disini ini Perpapayaan ya Tuh Sampai kesana Dan ini sangat luas banget Kalau di eksplor semua mungkin Kita butuh durasi panjang ya Tidak Lebih dari ini ya Jadi disini pohonnya Kebanyakan si pisang Omanga Terus Kurma juga ada ya Tuh Jadi seperti ini ya Ini Dapat ini buat nasi lewat Bukan nasi lewat Tepes ikan Oh Kira-kira Kalau di saya nasi lewat Makannya disi pakai itu Oh Alasnya Iya Ini buat dibakar Bakar Hei Kenapa kau ambil jantung hatiku Karena ini Buat yang dari Mekah Oh Ini Ini di itu ya Di Dimasak Pakai Santan Pakai ikan Kita udah mau pulang sekarang Mantap jiwa Manggaga Sedik Sekron Nah sekarang kita mau pulang Oke teman-teman Jadi kurang lebih dari tadi saya Motor-muter Jadi pohonannya kebanyakan pisang ya Jadi mungkin ya untuk explore-nya Cukup sampai disini saja ya Dari Kebun yang ada di pelosok Saudi Arabia ini Memang cukup Bisa dibilang aneh Dan saya pun ini pertama kali ya Seumur hidup Ataupun pertama kali Selama saya Tinggal di Saudi Arabia ini Dan saya bisa menemukan Masya Allah kebun yang Cukup hijau Dan terasa ini seperti di Kita ya Di Indonesia Oke teman-teman Terima kasih banyak Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh